Selamat datang di channel Celestial Immortal Ini tidak usah didengarkan karena ini hanyalah untuk monetisasi saja Kemudian apa kotakmu kotak gara-gara mabuk Tiba-tiba saja apa yang kau lakukan Kau hanya memperiksa defense dan efek skillnya Meski begitu bisanya kamu berusaha memotong tanganmu dengan pedangmu Tapi aku baik-baik saja Kelihatannya ini terbuat dari adamantium Itu tidak akan mempan meski aku benar-benar berusaha memotongnya Bahkan jika ini setipis tisu Ini tidak akan mudah terpotong Aku menerima perlindungan dari seseorang Mungkin ini akan sedikit berbahaya Menurutlah sebentar Ini mana biru Di belakangku siapa? Hmm Apa itu? Makhluk yang sama seperti mata di dalam nih Tapi ini berbeda dari item ego Atau item yang memiliki kesadaran Kau ini apa? Kau tidak memiliki nama juga bukan monster Kau ini apa? Sekarang yang kedua Barusan itu apa? Ruan ini dibanding mana yang tidak stabil Aku pun sama Tapi aku sendiri tidak tahu Aku melihat wajahmu Tapi aku tidak bisa mengingatnya Seolah ingatanku dihapus Mungkin aku harus mendapatkan Dan di event stone Yang dimiliki Zeus Aku ingin tahu Dan menanyakanlah Si memiliki kuota alter God Dan kenapa itu muncul Sebagai item Terus siapa yang akan meletas Dan cara menetaskannya Sudah mau pergi? Ya Memang urusan sepenting apa Sampai diistirahat Terlupa mampir Ketika ada waktu itu aku akan buat nanti aku duluan kalau begitu konvensasi atas word jendering sudah siap silahkan beli hadiah meningkatkan stat strength bertambah 1 anda melewati ujian anda melakukan 20 ribu anda melewati ujian ujian lantai resen lantai 30 35 39 40 setengah tahun kemudian disini ada ikan ya teman teman di hutan lokes ujian 41 kau disini ku aktifkan skill mode jadi dia tidak akan mendengar pembicaraan kita summoning stone nya ada 50 luan kita adalah stone yang banyak untuk dikumpulkan oleh satu orang tapi masih sedikit dibandingkan yang kita punya kalahkan smolet stone monster skor didapatkan setelah dikalahkan kau tidak bertemu dengannya di hujan lantai 55 bukankah itu berarti dia bukan masalah besar ada rumor kalau seorang bisa membaca menerah dengan berbuat curang masuk dalam masing kita harus menyerangnya bersamaan untuk berjaga jaga 1 2 3 serang kemudian dia menyerangnya kemudian 817 tapi tadi dia punya 50an sayang sekali kok kira mereka bisa bertahan sedikit lebih lama karena mereka adalah kelompok terakhir yang selamat sebelah hitungan smolet stone akan berubah kalau dipisah seperti ini jadi ini cara yang mudah untuk memancing mereka kalau kita berhasil mengumpulkan seribuan ujian akan lebih mudah kalau kelompok seperti mereka smolet stone akan mendatangku sendiri kalau tidak berusaha mencarinya mari kita mulai ujian utamanya semua anda menggunakan seribu smolet stone anda mengumpulkan raja iblis diablo diablo muncul di ujian ini adalah ujian hasil dari kerjasama administrator dan raja iblis dan dia ada kemungkinan kalau bekas-bekasnya akan muncul tapi muncul high ranker goel demon lord yang masuk dalam 20 besar mustahil player biasa bisa mengatasi ini keseimbangan dalam ujian ini benar-benar kacau seseorang menganggunkanku ketika kutir dengan pulas mengejutkan sekali melihat bajingan sinti menggunakan seribu smolet stone manusia kecil apa kau melakukan bangun meski mengetahui identitas kau diablo kan kenapa mengambil risiko meski kau sudah mengetahui tentangku bukankah sudah jelas aku akan membenuhmu untuk mendapatkan poin bukankah alasannya sudah jelas ha 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 manusia yang melarik kau berani menentangku anda bersagi doblos tenten sanktuari jangan kuat semua tolongmu menjadi debu indera anda telah dilumpuhkan anda menahan debu domination kalahkan diablo debu ini menyebalkan aku akan kumulai dari sanktuarinya menahan tante sanktuari berhasil ditahan oleh fire membakar tante sanktuari kemudian apa berhasil kemudian ada tangan besar yang menghancurkan menarik itu benar tidak seharusnya kau kalah dengan mudah kemudian setelah itu bisa dilihat dia terpental teman teman itu dia kemudian mereka bertarung dengan sekuat tenaga aku tidak menyukai api yang kau gunakan itu dia menggunakan api yang sangat keras halifanya tidak mempan padanya ya itu sudah jelas tidak mungkin dia blow takut pada api seperti ini mental strengthnya tidak berbeda dari tubuh aslinya tapi setidaknya lightning ball yang dikeluarkan dengan kekuatan nip masih mempan oke kemudian dia menyerang dengan api dasar tikus dimana kau karena aku sudah tahu kalau ada serangan yang mempan setiap menggunakan kekuatan petir sky step anda dapat berjalan anda dapat berjalan di udara selama 5 detik di sana kau kemudian apa ini serangan dia menahan seranganku tubuh anda di alihkuatan raksasa tidak bukan hanya meneranganku dia akan menyerang leveling with the cards dia menahan seranganku tidak buka dia akan menyerangnya apa mustahil tubuhku katanya dasar seluruh tubuh anda di alihku kekuatan raksasa kekuatannya sangat hebat ini mewujudkan aku yakin kau masih seorang player karena menjalani hujan ini aku tidak menyukai ini masuklah duel demon king aku akan memberimu posisi sebagai raja iblis ketika kau menjadi ranker aku manusia bagaimana aku bisa masuk kul yang hanya menerima iblis kau memang manusia tapi juga seorang iblis energi demonik di dalam tubuhmu adalah buktinya kau pantas menjadi raja iblis sudah kuduga dia menjadi dari energi demonik di dalam tubuhku raja iblis yang tidak pernah aku mendengar kejadian tahan seperti ini tertarik padaku tidak aku manusia aku tidak bergabung guild manapun kau tidak bergabung begitu ya kau adalah game you want anda telah mengalahkan demon king diablo anda mendapatkan 100 ribu summoning point hujan akan otomatis berakhir setelah jumlah poin maksimum tercapai anda berhasil meletih ujuan 41 anda mendapatkan seribu anda mendapatkan buzzhorn ya maka raja iblis kebaikan ada blue lineage naik level energi memberik anda bertambah 20 anda sampai di lantai 42 sungguh aku benci tempat ini udara disini sangat bau kau benar sendiri tidak tahu bagaimana pamanku bisa tinggal di tempat seperti ini selain itu tempat ini juga terlalu lembabkan kalau datang di neraka memikirnya lagi murgo merasaan ya aku karena aku senang ini karena kau bahagia kalau lantai di neraka bahkan sebenarnya aku tidak tertarik dengan lantai 42 bukan hanya karena makanan sumbernya sudah seperti tempat yang sulit untuk bernafas kau dengar kau melakukan sesuatu di lantai 33 luar biasa aku rasa tidak ada orang yang membaikan Olympus seperti mu jadi kau sudah mendengarnya mungkin karena sudah di lantai atas dan tingkatnya naik juga bila kuantai Olympus jadi semakin banyak dan kualitas mereka tambah bagus begitu kan peringkat hargan lebih tinggi dari Zeus ketika dia masih seorang pelair tampaknya ada banyak orang yang baru saya ikut campur nah ini tempatnya tempatnya masuk ya sama disini ini pintu masuk